Intro Ribuan masyarakat Batam mengikuti konser amal yang digelar Komisi Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir Sabtu 12 Oktober 2013 di Spot Hall Tumenggung Abdul Jamal Selain penampilan opi dan sulis dalam konser ini penonton disuguhkan film dokumenter mengenai kekejaman tentara Mesir yang membunuh rakyatnya sendiri Terdapat 2.800 demonstran tewas terbunuh 8.000 orang luka-luka dan 30.000 orang ditangkap paksa Haji Bahtiar, Ketua Panitia Konser Amal mengatakan dana yang terkumpul dari konser sebesar 265 juta rupiah Menurut Haji Bahtiar, pengumpulan dana ini masih berlanjut karena sudah disebarkan nomor rekening bagi siapa yang mau menyumbang lewat nomor rekening tersebut Target untuk Kepri sendiri mencapai 1 miliar Selain di Batam, konser ini juga akan berlangsung di Tanjung Pinang Ketua Umum Komite Nasional Kemanusia dan Demokrasi Mesir Dana yang terkumpul itu 265 juta Yang kemalamnya Dengan masih belum tercapai target itu Apakah ada upaya lain untuk menggalangan Insya Allah, nomor rekening kita sebarakan di mana-mana Insya Allah terus akan berjalan terus Dan kita juga besok insya Allah Untuk melanjutkan aksi sosial Ini kira-kira sampai kapan Kegiatan amal itu Kalau acara ini kan sampai hari besok Dan indonasi terus Indonasi terus ya Riki Indra Kari dan Helmi Helmiton Anggota DPRD Kota Batam Nikolas Samunmama, STB Batam mengabarkan